Pendekar baja jilid 20. Belum habis ucapannya mendadak terlihat tangan Simlong membalikan guci cawan arak pada telapak tangannya dengan jari kelingking, lalu dengan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari ia pencet mulut poci si kakek serta dirampasnya dengan enteng. Si kakek tetap tenang saja, katanya dengan tertawa, apakah Kongcu ingin menuang sendiri? Simlong hanya tertawa saja tanpa menjawab, sebaliknya ia mendorong daun jendela dan melongo keluar, lalu poci arak dijulurkan, seluruh isi poci dituangnya keluar jendela. Akhirnya berubah juga air muka si kakek, mengapa Kongcu berbuat demikian? Betapapun arak cawan ketujuh subuhan loti yang ini tidak berani ku terima, sahut Simlong. Bila enam cawan sudah kau minum, sepantasnya kau minum juga cawan ketujuh, jika sekarang engkau bersikap kurang sopan padaku, seharusnya keenam cawan arak tadi tidak kau minum, dan perat si kakek. Soalnya keenam cawan arak yang lebih dulu memang boleh diminum dan cawan ketujuh ini tidak boleh ku minum, ujar Simlong dengan tersenyum. Kau! Belum lanjut ucapan si kakek, mendadak Simlong turun tangan secepat kilat, sekali tangannya meraih saku baju si kakek, belum lagi orang sempat berbuat sesuatu, cepat Simlong menarik kembali tangannya, dan pada tangannya sudah bertambah sebuah kotak kecil mungil buatan kemalah hijau berukir. Di atas loteng restoran sekarang selain Hoa Sikoh, Kionggo dan Hem Miaoji bertiga, masih banyak juga berpasang metu yang menyaksikan tontonan menarik ini. Mereka sama terkejut melihat Simlong mendadak bertindak demikian. Si kakek juga kaget, tapi sedapatnya ia berlagak tenang dan membentak, dengan maksud baik kuajak minum arak padamu, mengapa engkau bertindak kasar begini? Kembalikan. Tentu saja akan ku kembalikan, cuma, dengan tertawa Simlong membuka kotak kemalah itu, dengan kuku jari kelingking ia mencukit setitik bubuk merah dan disentilkan ke dalam cawan arak, dipandangnya dengan cermat, lalu berucap dengan menyesal, ternyata benar racun yang tidak ada bandingannya. Apa katamu teriak si kakek bengis? Jika loteng tidak mencetikan racun ini ke dalam arak secara diam-diam, tentu sejak tadi arak cawan ketujuh sudah ku minum, kata Simlong. Kentut dan perat si kakek dengan gusar. Kau! Dengan tertawa Simlong memotong, tadi loteng telah beradu tenaga dalam denganku, tujuanmu hanya ingin memencarkan perhatianku saja. Jika aku anak kemarin, tanpa curiga tentu akan ku minum arak cawan ketujuh dan, ia menengadah dan tergelak, lalu menyambung, haha, mungkin saat ini aku tidak dapat minum arak lagi. Wajah si kakek tampak pucat, namun dia masih juga menjengek, hektometer, antara kita tidak ada permusuhan, bahkan belum pernah kenal, untuk apa ku bikin celaka padamu. Simlong tersenyum, ku kira loteng sudah kenal diriku, mengenai dirimu, sekarang dapat juga ku kenal loteng. Kau kenal pada ku tanya si kakek dengan melengak. Juta arak, datang dari kuhan GWA. Belum lanjut ucapan Simlong, serentak si kakek merawung murka, rambut dan jenggotnya seakan-akan menegak. Percakapan di sebelah sini dapat diikuti himmyoji dan lain-lain dengan jelas. Rada berubah juga irmuka Tiawengke, katanya, tak tersangka kakek ini adalah satu di antara keempat duta andalan koayelokong. Ya, tindak tanduknya serati ini akhirnya juga terbongkar oleh Simsiangkong, tukas Hoa Sikoh. Saat itu sinar metusi duta arak telah berubah serupa pisau yang tajam sedang menatap Simlong, sungguh anak muda itu ingin diganyangnya mentah-mentah. Tapi setelah dia pandang Simlong sekian lama, akhirnya sinar matanya berubah menjadi halus, rambut dan jenggotnya yang seolah-olah menegak itu sama lurus kembali, api kemarahannya telah padam. Tidak salah bukan terkaanku kata Simlong dengan tersenyum. Tiba-tiba tersembul juga senyuman si kakek, ya, sungguh liai, memang betul. Jika begitu, dapatkah aku tahu nama lo tiang yang terhormat? Aku Honling, sahut si kakek. Bagus, seru Simlong. Dahulu ada seorang tokoh loling terkenal sebagai dewa arak, sekarang ada Honling yang duta arak. Sungguh beruntung sekali hari ini aku dapat berjumpa dengan Ciu Yusai, duta arak. Honling juga berkeplok tertawa dan berkata, cuma sayang, semangatku minum arak sambil bekerja tak dapat menandingi loling. Begitulah kedua orang lantas bergelak tertawa bersama, tampaknya sangat gembira. Semua orang saling pandang dengan bingung. Sim Siang Kong sungguh berjiwa besar, si kakek bermaksud membikin celaka padanya, sama sekali dia tidak menyinggung soal ini, sebaliknya masih bicara dan tertawa bersama dia, ucap Tionggo dengan gegetun. Di balik tertawanya sinar mati si kakek tampak gemerdep, entah rencana keji apa pula yang diaturnya, ku kira Sim Siang Kong harus berhati-hati. Jangan khawatir, tidak nanti Sim Long terperangkap, ujar si kucing. Wah, celaka, tiba-tiba Hoa Sikoh berseru tertahan. Ada apa tanya Tionggo? Lihatlah kedua kaki orang tua itu. Mana dia punya kaki ujar si kucing dengan heran. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar Sim Long tertawa panjang, meja di depannya lantas mencelat, segera cahaya kebiruan berkelebat di kolong meja. Si kucing dapat melihat cahaya itu terpancar dari kaki celana si kakek yang bernama Han Ling itu. Ternyata di dalam kaki celana kedua kaki yang buntung itu tersembunyi dua bilah pedang. Dua bilah pedang beracun. Rupanya sambil bicara dan tertawa, mendadak kedua kaki pedang di kolong meja terus menendang, asalkan Sim Long tersentuh saja, seketika bisa binasa keracunan. Siapa tahu Sim Long seperti dapat melihat di kolong meja, begitu kaki Han Ling bergerak, seketika dia lantas menggeser mundur. Sekali serang tidak kena sasarannya, menyusul meja lantas didempelangkan oleh Han Ling, meja menabrak ke arah Sim Long, sedangkan Han Ling sendiri lantas melompat maju, kedua kaki pedang menendang susul-menyusul. Agaknya sehari-hari dia berjalan dengan pedang sebagai kaki, latihan selama 20 tahun ini membuat kedua bilah pedang yang direndam dengan racun telah tumbuh serupa kaki asli. Tendangan kaki pedangnya sungguh lihai sekali, gesit dan tajam. Semua orang sama menjerit kaget. Bahkan Him Miao Ji dan Kiao Ngego terus memburu maju sambil membentak. Pada saat itulah mendadak tertampak Sim Long berputar kian kemari di tengah sinar pedang, beruntun Han Ling menendang tujuh kali dan semuanya mengenai tempat kosong. Habis ini mendadak ia menghantam jendela hingga hancur lalu secepat terbang ia menerobos keluar. Waktu si kucing dan Kiao Ngego memburu ke depan jendela, tahu-tahu si kakek yang keji itu sudah lenyap. Suasana di dalam restoran itu menjadi gempar. Si kucing mengentak kaki dan mengomel, Sim Heng, mengapa engkau tidak balas menyerang dan juga tidak mengejarnya? Sim Lang termenung sejenak, katanya kemudian, mengingat Kim Bubong, biarlah kuampuni dia sekali ini. Kim Miao Ji juga termenung sejenak, katanya kemudian, ya, memang pantas lepaskan dia. Tapi melepaskan harimau lebih mudah daripada menawannya, ujar Tionggo. Ada singa jantan di sini, kenapa takut kepada harimau? Sim Long berseloroh. Haha, jika Chai He benar singa, maka anda adalah naga sakti, seru Tionggo dengan bergelak. Bagus, kalian yang satu singa dan yang lain naga, tapi ada lagi seekor kucing di sini, tukas Miao Ji. Di tengah gelak tertawa, ketiga kesatria gagah ini seolah-olah sudah melupakan pertarungan maut yang hampir membuat jiwa melayang tadi. Pada saat itulah mendadak seorang pemuda tampan mendekati Sim Long, lalu mengamata matinya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Saudara ini, Sim Long merasa heran. Oh, Chai He Sing Hian, kata pemuda tampan itu. Mungkannya kan tidak berbunga, apa yang kau pandang tanya Miao Ji. Sing Hian tidak menghiraukannya, dipandangnya lagi beberapa kejap lalu mengangguk dan berucap, Betul, engkau lah Sim Long yang sebenarnya. Sim Long yang sebenarnya. Memangnya ada Sim Long palsu ujar Sim Long dengan tertawa. Ada satu, kata Sing Hian dengan menyesal. Sim Long palsu teriak Miao Ji. Di mana? Pernah kau lihat? Tentu saja telah kulihat, baru saja berada di sini, tutur Sing Hian. Sekarang di mana ada saksi kucing? Sekarang dia, mendadak terbayang wajah yang menggiurkan itu, seketika Sing Hian berhenti bicara. Ayolah katakan, kenapa dianggah saksi kucing? Sing Hian tersenyum, bisa jadi orang itu cuma sama nama dengan Sim Siang Kong. Coba jelaskan, biar kita tanyai dia, ujar Miao Ji. Wah, ini. Mendadak si kucing memegang pundaknya dan membentak, mau bicara atau tidak. Hektometer, mestinya ingin ku katakan, sekarang aku jadi tidak mau, jawab Sing Hian ketus. Miao Ji mendulik, tapi mendadak ia bergelak tertawa, Aha, bagus, tak tersangka engkau juga seorang jantan, selama hidup si kucing paling suka kepada lelaki keras kepala seperti dirimu ini. Mari, urusan lain kita tunda dulu, biarlah kita minum dulu tiga cawan. Habis bicara benar-benar Sing Hian lantas diseretnya ke sana untuk minum arak. Kiyong Gerong menggeleng kepala, kucing ini sungguh lucu. Ya, bila tidak kenal si kucing, sungguh akan menyesal, tukas Sim Long dengan tertawa. Terlihat Sing Hian telah kembali setelah dicekoki tiga cawan arak, dia memang sudah minum cukup banyak, Ditambah lagi tiga cawan ini, langkahnya mulai sempoyongan. Sing Long memayangnya dan berkata, lain kali jangan aduh minum cepat dengan si kucing, Minumlah secara lambat, dia pasti takkan melebih dirimu. Sing Hian bukan anak perempuan, mana dia mau minum seceguk demi seceguk, Ujar si kucing dengan tertawa. Seorang lelaki, kalau mabuk biarlah mabuk, kalau tidak tahan ia menggeletak, Kira beginilah baru tingkah seorang lelaki sejati. Betul, betul, kalau mabuk biar mabuk, kalau tidak tahan biar menggeletak, apa salahnya? Tapi aku belum lagi mabuk. Betul tidak, Sim Heng, aku kan belum mabuk seru Sing Hian dengan muka merah. Ya, tidak mabuk, jawab Sim Long. Bagus, Sim Heng memang adil, kata Sing Hian pula. Eh, Sim Heng, jangan khawatir, bila mana kau ingin menemui Sim Long yang satu lagi, tunggulah sampai besok. Besok? Sim Long menegas. Ya, besok, besok adalah pertemuan kaum jembel, dia pasti akan ikut hadir. Sim Long melengak, katanya kemudian, Baiklah, dalam sidang kaum jembel besok kukira macam-macam orang dapat kulihat, Tentu juga dapat kutemui berbagai orang yang ingin kujumpai. Pada saat itulah tiba-tiba datang seorang pelayan, Dia tidak berani lagi memandang Hem Miao Ji, Agaknya sudah kapok, Ia berhenti di kejauhan dan bicara dengan kepala menunduk, Adakah Sim Siang Kong di sini? Ya, aku inilah, sahut Sim Long. Juragan kami telah menyiapkan sekadar perjamuan di belakang, Mohon Sim Siang Kong sudah berkunjung ke dalam, Kata si pelayan sambil memberi hormat. Selagi Sim Long merasa ragu, Dengan tertawa si kucing menyela, Hah, kembali ada orang hendak menjamu dirimu, Ramai juga bisnismu. Ya, kenapa tidak ada orang mengundang makan pada kutuk asing hian? Sim Long lantas menjawab, Sampaikan saja kepada Juraganmu, Katakan Sim Long sudah kenyang dan mabuk, Tidak berani mengganggunya lagi. Cepat si pelayan bicara pula, Tapi Juragan memberi pesan dengan sangat Sim Siang Kong harus diminta sedih berkunjung, Sebab, sebab Juragan ingin berunding mengenai, Mengenai seorang nonacu. Oh, jika, jika begitu, Baiklah, sahut Sim Long cepat. Begitulah si pelayan lantas membawa Sim Long ke dalam. Nona cu yang dimaksudkan itu, Apakah putri keluarga cu yang kaya raya itu tanya Tiawong Gerau setelah Sim Long pergi? Ya, jangan-jangan dia juga datang atau, Atau mungkin dia memikin onar lagi. Tapi ada hubungan apa pula antara dia dengan Juragan restoran ini? Gumam si kucing sementara itu cujit-jit sudah tiba kembali di hotelnya, Begitu dia suruh kedua bibi pengusung keluar, Segera ia gabrukan pintu kamar dengan keras. On Ling Hoa berduduk tak bisa berkutik menyaksikan si nona yang uring-uringan sendiri itu. Dilihatnya jit-jit mondar-mandir di dalam kamar, Lalu minum teh seceguk, Habis itu mendadak cangkir teh dibantingnya hingga wancur. On Ling Hoa tetap memandangnya dengan geli. Mendadak jit-jit mendekati Ling Hoa dan membuka hiat subisunya, Lalu membalik ke sana, Tiba-tiba dia kesandung bangku yang mengadang di depan, Dengan gemas siat tendang bangku itu hingga mencelat. Tapi tendangannya itu membuat sakit tulang kakinya, Tanpa terasa ia berjongkok untuk menggosok-gosok bagian yang sakit itu. Keruan On Ling Hoa tertawa geli. Seketika jit-jit mendelik, Kau tertawa apa? Aku, haha. Oh, tidak. Ayo tertawa, Berani tertawa lagi bisa kukawinkan dirimu dengan bocah sising itu, Omel jit-jit. Baru habis berkata demikian, Ia sendiri jadi tertawa geli. Namun tertawa ini sangat singkat, Sebab dengan segera dia teringat kepada si Mlong sehingga tidak mampu tertawa lagi. Pak, i, kenapa, Kenapa menendang bangku hingga kaki sendiri kesakitan, Apalagi, Apalagi sengaja mencari satu orang untuk, Untuk, Untuk menyakiti hatinya sendiri, Kan cari penyakit sendiri? Apa kau bilang bentak jit-jit? Aku lagi tanya pada diriku sendiri, Apalagi lelaki di dunia ini sudah mati seluruhnya dan cuma bersisa seorang si Mlong saja, Padahal setahuku kebanyakan orang jauh lebih baik daripada orang si Sim itu. Jit-jit memburu ke depannya dengan tangan terangkat. Tapi dia tidak jadi menggamparnya. Diam-diam ia pun bertanya kepada diri sendiri, Ya, apakah lelaki di dunia ini sudah mati semua? Ken, kenapa aku tetap terkenang kepada si Mlong seorang dan tidak dapat melupakannya? Mendadak ia mengentak kaki dan berteriak, Aku harus membalas, Harus menuntut balas. Perlahan Ong Ling Hoa berkata, Melulu tenagamu sendiri, Mungkin tidak gampang jika ingin balas dendam kepada si Mlong. Memangnya kenapa, aku tidak mampu katamu bentak Jit-jit dengan menyongkol. Dengan sendirinya mampu, Cuma, cuma perlu mengikut sertakan diriku. Aku yang akan mencarikan akal bagaimu. Dengan bantuanku, Mustahil si Mlong takkan bertekuk lutut di depanmu. Jit-jit memandangnya lekat-lekat sampai lama, Mendadak ia membalik ke sana dengan badan agak gemetar, Nyata sedang terjadi pertentangan batinnya dengan hebat. Dengan tersenyum Ong Ling Hoa berkata, Padahal, menurut pendapatku, Hanya sedikit tersinggung saja mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi. Orang sisim itu memang sukar dihadapi, Buat apa? Siapa bilang sukar menghadapi dia, Aku justru akan menghadapi dia, Teriak Jit-jit dengan gusar sambil berpaling pula. Jika begitu, apakah Hengka sudah ada rencana tanya Ling Hoa? Aku, aku, Mendadak timbul suatu pikiran Jit-jit, Teriaknya, Akanku bikin setiap orang sama benci padanya dan memusuhi dia. Ya, ini memang gagasan bagus, Ujar Ling Hoa sambil manggut-manggut. Tapi, Kera bagaimana akan kau bikin semua orang memusuhi dia? Tentunya kau saksikan sendiri tadi, Sekarang dia adalah tokoh kesayangan orang banyak. Hektometer, Tentu ada rencanaku, Ujar si Nona. Kembali ia mondar-mandir lagi di dalam kamar, Kemudian ia berhenti di depan Ong Ling Hoa dan berkata, Sesungguhnya bagaimana dengan rapat besar orang Kepang itu, Tentunya kau tahu urusan ini? Memang tidak ada orang lain yang lebih tahu daripada ku mengenai urusan ini, Ujar Ling Hoa dengan tertawa. Coba ceritakan, Pinta Jit-jit. Soalnya Cokong Liong ingin menjadi Pangcu, Telah ku sanggupi akan membantu dia, Sebab itulah dia mengumpulkan segenap anak murid Kepang ke sini. Tapi sekarang Cokong Liong telah kabur hingga tak tahu di mana jejaknya, Engkau juga, Hehe, Juga tidak tahu bagaimana nasibnya sendiri selanjutnya. Perubahan semua ini kan tidak diketahui oleh orang Kepang, Yang jelas setelah mereka menerima panggilan ketiga sesepuh mereka, Dengan sendirinya mereka lantas berkumpul dari berbagai penjuru. Dan para kesatria yang datang sebagai peninjau itu diundang oleh siapa? Dengan sendirinya juga Cokong Liong, Tutur Ling Hoa. Kalau dapat naik singgah sana sebagai Kepang Pangcu, Hal ini adalah peristiwa mengembirakan baginya, Tentu saja dia ingin para kesatria sejagat sama berkumpul untuk menyaksikan dia naik takhta. Itu dia, Mendadak Jip-Jip bertepuk tangan. Wah, Tampaknya engkau ada akal bagus. Sorot metu Jip-Jip penuh rasa senang dan bangga, Katanya dengan tertawa, On Ling Hoa, Supaya kau tahu, Aku ini juga bukan orang baik hati. Mendingan kalau tidak ada maksudku hendak membuat susah orang lain, Bila mana ingin ku bikin celaka orang ku kira tindakan ku pasti tidak kalah kejamnya daripadamu. Sesungguhnya ada akal bagus apa? Coba ceritakan tanya On Ling Hoa dengan tertawa. Begini, Gemerdep sinar metu Jip-Jip, Setelah anak murid Kepang menerima panggilan Cokong Liong, Segera mereka berkumpul ke sini. Hal ini menunjukkan Cokong Liong dalam pandangan anak murid Kepang masih dianggap sebagai pucuk pimpinan. Memang, Kata Ling Hoa. Dan bila para kesatria Buen, Termasuk ketujuh tokoh top saat ini juga ikut hadir dari jauh, Ini pun menandakan nama Cokong Liong di dunia persilatan cukup dihormati. Di dunia Kang Hoa memang Cokong Liong terkenal sebagai orang baik hati, Ujarong Ling Hoa dengan tertawa. Kalau bicara tentang nama baik, Mendiang Pangcu yang dulu juga tidak lebih unggul daripada dia. Dari sini terlihat bahwa sampai sekarang orang Kang Hoa umumnya belum lagi kenal wajah asli Cokong Liong, Semuanya masih sayang dan mendukung dia. Ya, Asalkan aku dan engkau tidak bicara pasti orang lain tidak tahu. Mendadak Jip-Jip menarik muka, Katanya pula, Maka, Bila sekarang ada berita yang menyatakan Cokong Liong telah dibunuh oleh Sim Long, Tentu tidak sedikit orang yang akan menuntut balas bagi Cokong Liong. Meski sedapatnya ia berlagak memperlihatkan wajahnya yang beringas dan kejam, Tapi lagaknya justru tidak mirip. Diam-diam Mong Ling Hoa merasa geli, Tapi di mulut dia terus memuji kebagusan akal si Nona. Tidak cuma kita siarkan Sim Long membunuh Cokong Liong, Kita juga bilang Tan Kiong dan Aoyang Lun terbunuh semua oleh Sim Long, Dengan demikian orang yang akan mencari perkara kepadanya pasti akan tambah banyak. Bagus, Bagus sekali, Seru Ling Hoa dengan tertawa. Tapi mendadak ia berkerut kening, Ah, cuma ada sedikit yang kurang bagus. Apalah yang tidak bagus tanya Jit-Jit. Kan Cokong Liong belum mati, Jika dia muncul. Katanya engkau ini orang pintar, Nyatanya begini goblok, Omel Jicit dengan tertawa. Munculnya Cokong Liong kan lebih baik, Bukankah dia juga benci sekali terhadap Sim Long, Bila dia muncul, Tentu kita dapat menyuruh dia mengaku memang habis lolos dari cengkeraman Sim Long, Hanya Tan Kiong dan Aoyang Lun yang benar-benar telah mati terbunuh. Ia berhenti sejenak, Lalu menyambung sambil berkeplok, Jika Cokong Liong sendiri yang memberi keterangan demikian, Siapa pula yang tidak percaya? Aha, betul, sungguh sangat bagus seruling Hoa. Mendadak ia berkerut kening dan menyambung, Tapi, tapi apa yang kita katakan ini apakah dapat di, Dipercaya orang lain? Makanya kita juga perlu lagi seorang peran pembantu, Berita ini tidak perlu kita siarkan sendiri, Tapi melalui mulut pembantu inilah berita ini disebarkan. Wah, bagus, akal bagus. Supaya orang lain percaya kepada berita yang disiarkan pembantu ini, Maka pembantu yang kita pilih juga harus seorang tokoh yang berwibawa, Apa yang diucapkannya harus berbobot. Orang semacam ini mungkin, Mungkin sukar dicari, Ujar Ling Hoa. Kenapa kau lupa? Bukankah sekarang juga ada satu orang berada di sini? Siapa? Tanya Ling Hoa dengan heran. Oh, apakah kau maksudkan bocah itu? Ya, bocah Sing Sing itu. Tapi dia, dia. Ling Hoa tampak ragu. Meski dia cuma seorang pemuda ingusan, Belum menonjol di dunia persilatan, Tapi keluarganya, Sing Kah Po, Kan keluarga yang terkenal di dunia kangong. Masakah putra keluarga ternama itu tak dipercaya orang? Betul, soalnya terletak pada, Apakah dia mau? Untuk ini tentu saja masih perlu pakai akal, Ujar Jit Jit. Akal apa yang akan kita gunakan terhadapnya? Akal Hoan Kan Keh, Akal memecah belah, Mengadu domba, Jit Jit mengerlingong Ling Hoa sekejap, Lalu menambahkan dengan tertawa, Dengan sendirinya juga bijin keh, Akal memperalat perempuan cantik. Ong Ling Hoa melengat, Bijin keh, Wah, masakah hendak? Hendak kau gunakan diriku. Betul, Hendakku peralat nona cantik dirimu ini, Kata Jit Jit sambil mengikik tawa. Bahwa ada orang terpikat kepadamu, Kan seharusnya kau senang, Kenapa malah sedih? Habis berkata, Ia tertawa terpingkal-pingkal hingga menungging. Keruan Ling Hoa mendongkol dan gelisah, Serunya, Tapi, Tapi ini, Tidak perlu ini itu, Ujar Jit Jit dengan memegang perut yang mulas. Ini kan beruntung bagimu, Telah ku carikan jodoh bagus bagimu, Mestinya engkau berterima kasih kepada aku. Dengan bersungguh Tong Ling Hoa berkata, Tapi, Tapi kalau dia benar hendak, Hendak anu. Kembali Jit Jit terpingkal-pingkal hingga hampir tidak dapat bernafas, Ucapnya kemudian, Itu kan urusanmu, Aku, Aku tidak tahu. Mendadak ia membuka pintu dan memanggil pelayan. Panggilan cuan muda yang padat sakunya tentu saja ditaapi si pelayan secepat terbang. Ada sesuatu urusan ku minta kau kerjakan, Entah dapat tidak kata Jit Jit. Silakan Kongcu bicara, Jawab si pelayan dengan munduk-munduk. Ada seorang kawanku, Si Sing, Namanya Hian, Dia juga berada di kota ini, Cuma tidak diketahui tinggal di hotel mana, Dapatkah kau carikan bagiku? Ah, pekerjaan gampang, Segera hamba carikan, Sahut si pelayan. Baik, Lekas kerjakan, Bila berhasil ku beri persen. Tidak kepala ngirang si pelayan, Sambil mengiakan segera ia berlari pergi. Setan pun delayan duit, Apalagi seorang pelayan, Gumam Jit Jit kemudian. Eh, Ongling Hoa, Kau. Belum lanjut ucapannya, Sekonyong-konyong terdengar seorang berteriak di luar, Hai, pelayan, Adakah seorang Kongcu muda bersama seorang nona jelita tinggal di sini? Suara orang ini lantang serupa bunyi genta terdengar jelas berkumandang dari jauh. Air muka Jit Jit berubah seketika, Wah, Selaka, Itu dia si kucing. Kenapa dia juga datang kemari? Lalu terdengar suara seorang berkata pula, Cuan muda itu si Sim. Ah, Itu dia Sing Hian, Desis Jit Jit. Kenapa dia bisa berada bersama si kucing? Untuk apa pula datang mencariku? Wah, Jangan-jangan. Segera terdengar pelayan lagi menjawab, Maaf, Kongcu siapa? Jelas suara pelayan tadi, Rupanya baru saja dia sampai di pintu lantas tercegat oleh kedatangan Miaoji dan Sing Hian. Aku si Sing. Aha, Kiranya Sing Kongcu, Sungguh kebetulan, Demikian seru si pelayan. Memangnya Sing Kongcu menyuruh hamba mencari Sing Kongcu. Di tengah gelap tertawa terdengarlah suara langkah orang ramai menuju ke sini. Tentu saja Jit Jit kelabakan, Wah, Selaka, Datang semua, Lantas bagaimana baiknya? Dengan tertawa Ong Ling Hoa berkata, Jangan khawatir, Dari suaranya agaknya kedua bocah itu dalam keadaan mebuk, Pasti tak dapat mengenali dirimu. Apalagi dengan kepandayan Riasku, Biarpun kucing itu tidak mebuk juga tidak dapat memberdakan dirimu. Tapi, Lekas kau tidur di atas ranjang, Seru Jit Jit, Segera ia memburu maju dan mengangkat Ong Ling Hoa, Belang, Anak muda itu dilemparkan ke tempat tidur, Selimut lantas ditarik untuk menutupi tubuhnya. Pada saat itulah Sing Hian telah berseru di luar, Sim Heng, Sim Kongcu, Siaw Te Sing Hian, Sengaja berkunjung kemari. Him Miao Ji aliasi kucing dan Sing Hian memang benar dalam keadaan mabuk. Sesudah Sim Long diundang pergi, Kembali si kucing menarik Sing Hian untuk minum beberapa cawan arak lagi, Kiong Goh bilang si kucing terlalu, Segera ditantangnya minum sembilan cawan pula. Setelah minum sembilan cawan, Miao Ji sendiri pun mulai sinting, Seorang kalau sudah setengah mabuk, Biasanya akan minum terlebih banyak pula. Maka dia angkat poci dan menantang minum setiap orang. Akhirnya dia mabuk benar-benar. Maka begitu jit-jit membuka pintu, Seketika tercium bau warak yang menusuk hidung. Belum lagi ia bersuara, Him Miao Ji lantas menarik Sing Hian dan melangkah masuk dengan sempoyongan. Melihat orang benar-benar mabuk, Diam-diam jit-jit bergirang, Segera ia menegur, Eh, siapakah nama saudara yang mulia? Ada keperluan apa? Karena mabuk, lidah Sing Hian menjadi agak kaku, Ucapnya dengan rada tergegap, Oh, dia, dia adalah Him Miao Ji yang termasuhur. Betul, aku inilah Him Miao Ji, Si kucing, Moong-moong, Seekor kucing besar, Hahaha seru Miao Ji dengan tertawa. Ai, kiranya Miao Heng, Kagum, kagum, Ucap jit-jit dengan menahan rasa geli. Kedatanganku si kucing ini adalah untuk, Untuk melamar bagi Sing Heng, Seru Miao Ji pula, Plok, Ia tepuk pundak Sing Hian, Lalu menyambung, Ayolah, Bicara, Sudah berada di sini, Malu apa lagi? Sing Hian menunduk Malu, Ucapnya dengan gelagapan, Aku, Aku ingin, Hehe, Dia tidak dapat bicara, Biarku bicara baginya, Seru Miao Ji dengan tertawa, Soalnya, Sejak dia melihat keponakan perempuanmu, Dia lantas mabuk kepayang, Tidur tidak nyenyak, Makan tidak enak, Maka dia minta ku datang kemari untuk melamar baginya. Haha, Aku inilah comblangnya, Comblang istimewa. Tidak, Bukan, Bukan aku, Tapi dia, Dia bertepuk dada akan menjadi comblang bagiku, Maka aku diseretnya kemari, Cepat Sing Hian membela diri. Miao Ji berlagak marah, Baik, Baik, Kiranya aku yang menyerekmu ke sini dan bukan kehendakmu, Jika begitu, Buat apa aku ikut campur, Habis bicara ia lantas membalik tubuh dan seperti mau melangkah pergi. Tapi baru saja kakinya bergerak, Mendadak Sing Hian menariknya. Eh, Aneh, Kenapa kau tarik diriku tanya Miao Ji? Himheng, Hehe, Yang, Jangan. Sing Hian tertawa kikuk. Sesungguhnya Sing Heng yang menyeret aku atau aku yang menyeretmu. Ya, Ya, Aku, Aku, Sahut Sing Hian dengan peringas-peringis. Hahaha, Akhirnya kau bicara terus terang juga, Seru si kucing dengan terbahak. Jika demikian, Bolehlah kumaafkan sekali ini. Oh ya, Bagaimana dengan comblang seperti diriku ini? Sambil merabah dagu jip-jip pura-pura ragu, Sahutnya, Wah, Ini. Sing Hian menjadi gelisah tampaknya, Cepat ia berseru, Jelek-jelek aku ini berasal keluarga ternama, Aku tidak pintar, Namun juga tidak bodoh, Cukup tampan, Bahkan alim, Tidak pernah berbuat hal-hal yang kurang sopan. Hai, Kata demikian mestinya comblang yang bicara bagimu, Mengapa kau jadi menyanjung dirinya sendiri seru si kucing dengan tertawa? Tapi, Tapi semua ini memang benar, Ujar Sing Hian dengan kikuk. Ai, Kan ku minta bantuanmu, Mengapa kau jegal diriku malah? Sampai sakit perut jip-jip saking gelinya. Pikirnya, Comblang semacam ini sungguh jarang ada. Calon menantu dengan kero melamarnya ini juga tidak. Tidak pernah terlihat. Andaikan benar aku mempunyai keponakan perempuan juga pasti takkan ku berikan kepada pelamar demikian. Dalam pada itu Him Miaoji telah berteriak, Baik, Baik, Tidak perlu ribut lagi, Dengarkan ucapanku, Lalu ia menepuk dada dan menyambung, Aku si Him, Bernama Miaoji, Alias si kucing, Kalau berkelahi tidak pernah kalah, Bila minum arak tidak pernah menggeletak. Tidak pernah berbuat jelek, Cukup terpelajar. Lelaki semacam diriku ini kemana lagi akan kau cari? Hei, Se, Sesungguhnya engkau lagi melamar bagiku atau bagimu sendiri cepat? Sing Hian menegur. Tentu saja bagimu jawab si kucing. Jika bagiku, Kenapa engkau membuat bagimu sendiri? Ai, Sungguh sial mendapat comblang semacam dirimu. Dengan sungguh-sungguh Miaoji menjawab, Tampaknya engkau tidak mengerti. Bahwa aku menjadi comblang, Kan perlu ku perkenalkan lulus siapa diriku, Jika seorang comblang berasal dari kaum merendahan, Apakah engkau yang melamar ini akan dihargai? Oh, Ya, Benar juga, Kata Sing Hian dengan tergegap. Jika benar, Maka dengarkan saja dan jangan ribut. Mendadak jip-jip berucap, Baiklah. Jadi Anda menerima lamaranku seru Miaoji dengan tertawa. Ya, Kuterima, Keponakan perempuanku kuberikan padamu, Kata jip-jip. Miaoji jadi melenggong, B, Berikan padaku. Sing Hian juga terkejut, Cepat ia menegas, Berikan padanya. Lantas, Lantas bagaimana dengan diriku? Jip-jip sengaja menarik muka, Katanya, Jika dia ini lelaki yang sukar dicari, Akanku jodohkan kepada siapa keponakanku itu kalau bukan kepadanya. Tapi ini, Ini. Miaoji garuk-garuk kepala sendiri dengan menyengir. Sing Hian lantas mengentak kaki ucapnya dengan menyesal, Wah, Lantas, Lantas bagaimana? Him Miaoji, Kau, Jip-jip tidak tahan lagi akan rasa gelinya, Ia tertawa terpingkal-pingkal. Baik, Aku memang membuang, Betapapun baiknya si kucing tetap sukar menandingi jejaka keluarga Sing, Seru Miaoji. Maka lebih baik keponakan perempuanmu kau jodohkan saja kepadanya. Jip-jip sengaja berlagak sangsi sejenak, Katanya kemudian, Baiklah, Ku terima lamarannya. Baru habis ucapannya, Seketika Him Miaoji berjingkrak kegirangan. Sebaliknya Sing Hian berdiri mematung, Saking senangnya dia jadi linglung. Plak, Si kucing menepuk pundaknya dengan keras sambil berseru, Hei, Masa engkau tidak gembira? Gembira, Gembira, Teriak Sing Hian, Mendadak ia melonjak dan berjumpalitan satu kali terus menerjang keluar, Hanya sebentar saja dia sudah berlari kembali dengan gelap tertawa, Pada tangannya sudah bertambah sebotol arak. Aha, Bagus, Rupanya arak untuk menyuguh kepada comblang yang berjasa, Seru si kucing dengan senang. Betul, Harus menyuguh arak kepada comblang, Seru Jip-jip sambil mengambilkan dua mangkuk, Katanya pula, Mari, Biarku suguh comblang dulu. Aku dulu, Kata Sing Hian. Seketika Jip-jip mendelik, Hektometer, Apakah kau lupa siapa diriku? Engkau, Engkau. Sing Hian jadi melengak. Si kucing lantas berkeplok tertawa, Aha, Betul, Masa kau lupa dia adalah bakal pamanmu, Mana boleh kau rebut dulu dengan dia? Kontan Sing Hian menggampar muka sendiri dan berkata, Betul, Aku salah, Silakan paman menyuguhnya dulu. Begini baru pantas, Ujar Jip-jip. Segera ia menuangkan semangkuk penuh bagi Heim Miaoji, Ia sendiri cuma menuang setengah mangkuk saja, Katanya pula, Silakan pandangan Heim Miaoji sudah kabur, Arak yang dituangkan itu banyak atau sedikit tak terlihat lagi olehnya, Begitu pegang mangkuk, Seketika seluruh isinya ditenggaknya hingga habis. Dalam keadaan demikian, Biarpun isi mangkuk itu adalah air kencing juga akan diminumnya. Dan begitulah seterusnya Jip-jip menuangkan pula semangkuk demi semangkuk, Setiap mangkuk diminumnya hingga habis. Lima enam mangkuk arak telah dihabiskan si kucing, Mendadak ia berteriak, Ha, Siapa kalian? Dimana si Mlong? Siapa? Siapa bilang si Mlong lebih unggul daripada aku? Heim Miaoji tetap nomor satu di dunia, Minum arak nomor satu, Berkelahi juga nomor satu. Sampai di sini, Beluk mendadak ia terguling ke lantai dan tidak bergerak lagi. Jip-jip coba memanggilnya, Miao Heng. Miaoji. Tapi si kucing tidak bergerak sama sekali. Jip-jip coba mendorongnya, Lalu menggoyang-goyangkan tangan di depan matanya, Namun mata si kucing tetap tidak terpentang. Hihi, Kucing ini mabuk benar-benar, Kata Jip-jip dengan tertawa. Waktu ia berpaling, Dilihatnya Sing Hian juga sudah mendekap di atas meja dan teridur. Mendadak Jip-jip angkat satu poci teh terus dituang ke leher Sing Hian. Semula Sing Hian merabah-rabah leher, Lalu mengangkat kepala dan hidungnya berkerut-kerut, Akhirnya ia melonjak bangun sambil berteriak. Mestinya dia mau marah, Tapi ketika diketahuinya yang menuangi air adalah bakal paman mertua, Seketika ia melongo dan tidak jadi memukul orang, Sebaliknya halantas memberi hormat dan minta maaf, Oh, sungguh kurang sopan, Tanpa terasa siyaute, adik, terhidur. Siyaute seketika Jip-jip menarik muka. Oh, bukan siyaute, Tapi siyaute, Keponakan, cepat Sing Hian mengoreksi dengan menyengir. Ini baru betul, Ucap Jip-jip dengan tertawa. Tampaknya Hian-tip sekarang sudah mendusin. Siyaute sebenarnya tidak mabuk. Andaikan mabuk, Sepoci teh segar itu pun dapat membuat sadar padamu. Sing Hian menjadi kikuk, Ia merabah lagi leher sendiri, Mabuknya sekarang memang benar telah hilang, Ia menunduk dan berkata, Ah, rasanya siyaute tidak, Tidak boleh mengganggu lebih lama lagi. Kau mau pergi tanya Jip-jip? Ya, siyaute mohon diri dulu, Besok, besok kami akan berkunjung lagi kemari. Sing Hian ragu sejenak, Akhirnya ia berkata pula, Mengenai kera bagaimana mengatur emas kawin Dan upacara tukar cincin, Siyaute menurut saja atas kehendak paman. Mendadak Jip-jip mendengus, Hektometer, Tukar cincin, Masakah begitu gampang? Keruan Sing Hian melengak, Bu, bukankah lamaran siyaute sudah diterima? Terima memang sudah diterima, Cuma setiap calon menantu keluarga kami Harus kerja bakti dulu bagi keluarga kami, Ujar Jip-jip. Kecuali itu juga harus berbuat amal dulu Kepada sesama orang Kang Ou, Bila mana ku lihat caramu bekerja memang lumayan barulah dapat ku serahkan keponakan perempuanku kepadamu. Jika, jika begitu, Mohon diberi petunjuk apa yang harus siyaute pelakukan tanya Sing Hian. Bilakah mulai rapat besar orang Kepang, Tentu kau tahu tanya Jip-jip. Pada waktu maghrib, Sebelum makan malam besok, Jawab Sing Hian. Ehem, apabila sebelum tengah hari besok dapat kasiarkan sesuatu berita maha penting sehingga diketahui oleh segenap peserta rapat ini, Maka caramu bekerja akan terhitung lumayan. Ini kan pekerjaan mudah, Ujar Sing Hian. Dan entah, entah berita apa yang harus ku siarkan? Tadi mendadakku tinggalkan restoran, Apakah kau tahu apa sebabnya? Oh, mungkin, mungkin disebabkan ada SIM. Betul, sebab SIM Long yang satu itu adalah seorang maha jahat, Tukas Jip-jip. Kepang Samlo terbunuh seluruhnya olehnya, Perbuatan jahat begini kan harus kita beritahukan kepada orang banyak. Sing Hian kaget, Ap, apa betul? Masa tidak kau percayai keteranganku? Jip-jip berlagak marah. Bukan, bukan maksudku tidak percaya, Soalnya, soalnya urusan ini terlalu besar dan mengejutkan, Sebelum, sebelum jelas bukti dan saksinya tak berani sembarangan ku siarkan. Ha, tak tersangka engkau malah bicara baginya, Jengek Jip-jip. Apakah kau tahu kera bagaimana Sing Ing, Kakakmu itu menghilang? Apakah kau tahu siapa yang memikin celaka dia? Kakak telah, telah dicelakai siapa? Apakah juga, juga perbuatan SIM? Ya, memang dia, Selajit-jit. Sing Hian jatuh terduduk lemas di kursi, Ahaha, urusan, Urusan ini pun tidak boleh dipercaya begitu saja. Ya, baik, karena kau sangsi, Biar ku ceritakan padamu mulai awal, Kata Jip-jit. Kakakmu dan santu sampai di Tiong Chiu, Kemudian mereka. Begitulah ia lantas bercerita kera bagaimana Sing Ing masuk ke makam kuno yang misterius itu dan terjebak, Lalu ditolong orang dan kemudian sampai di Lok Yang, Di sana Sim Long berhasil mebebaskan mereka dari cengkeraman Ong Hu Jain dan menyuruh mereka pergi ke Jin Gicheng, Tapi begitu sampai di Jin Gicheng semuanya lantas mati keracunan. Dasar Jip-jip memang pintar bercerita, Apa yang terjadi itu memang juga sungguh, Tentu saja caranya menutur jadi sangat menarik. Sing Hian tampak gemetar, Mabuknya benar-benar hilang sama sekali. Nah, engkau bukan orang bodoh, Tentu dapat kau berdakan apa yang ku ceritakan ini sungguh terjadi atau cuma karangan belaka. Ya, aku, sungguh aku sangat benci, Seru Sing Hian dengan gemetar. Dan sekarang masih kau bicara bagi Sing Long tanya Jip-jip. Mendadak Sing Hian melompat bangun seperti orang gila terus hendak menerjang keluar. Cepat Jip-jip menarik bajunya dan berseru, Hei, kau mau apa? Menuntut balas, Membalas dendam seru Sing Hian. Akanku cari Sing Long untuk mengantar kematianmu tukas Jip-jip dengan dingin. Dengan suara parao Sing Hian berteriak, Sakit hati ayah dan kakak sedalam lautan, Betapapun aku harus, Harus mencari dia untuk mengadu jiwa. Tolol, Omel Jip-jip sambil menggeleng. Cuma sedikit kepandayanmu ini, Tidak lebih tiga jurus saja jiwamu bisa melayang di tangan Sing Long, Kepergianmu ini bukankah cuma mengantar kematian saja secara penasaran. Tapi, Apapun juga harus ku cari dia, Teriak Sing Hian kalap. Jip-jip berkedip-kedip, Seluruhnya engkau bersaudara berapa orang? Cuma kami berdua saja, Sebab itulah aku harus. Hektometer, Kakakmu sudah mati di tangannya, Sekarang kau mau antar kematian lagi, Selanjutnya keluarga Sing akan putus keturunan, Lalu siapa lagi yang akan menuntut balas bagimu? Sing Hian jadi melengat, Kembali ia duduk lemas. Banyak care untuk menuntut balas, Hanya orang yang paling bodoh yang mau mengadu jiwa secara ngawur, Ujar Jip-jip. Asalkan kau mau turut kepada gagasanku, Kutanggung engkau akan dapat membalas dendam dengan baik. Sing Hian menunduk dan termenung sekian lama, Gumamnya kemudian, Aku, Aku merasa bingung, Kuturut saja soranmu. Baik, Jika begitu, Harus segera kau beritahukan kepada anak murid Kepang tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Sim Long itu, Juga setiap kesatria dunia perselatan perlu mengetahui urusan ini, Bila mana orang tahu kemalanganmu, Dengan sendirinya banyak orang yang akan membantumu. Baiklah, Segera ku kerjakan, Tanpa pikir Sing Hian terus berlari pergi. Sekali ini Jip-jip tidak menariknya lagi melainkan memandangi kepergian orang dengan tersenyum puas. Kemudian ia menyingkap selimut dan terlihatlah Hong Ling Hoa masih meringkuk di situ tanpa bisa berkutik, Cuma sorot matanya juga menampilkan senyuman puas serupa Cu Jip-jip, Bahkan dia terlebih senang daripada si Nona. Nah, Sudah kau dengar, Bagaimana tanya Jip-jip? Ya, Bagus, Sungguh bagus sekali jawab Hong Ling Hoa. Tentunya sekarang kau tahu aku bukan orang yang mudah direcoki. Ya, Aku pun tahu sedikit urusan lain. Kau tahu urusan lain apa tanya Jip-jip? Baru sekarang ku tahu anak muda keluarga ternama kebanyakan adalah orang bodoh, Untuk menipu mereka sungguh jauh lebih gampang daripada menipu anak kecil, Hong Ling Hoa menghela nafas, Lalu menyambung, Sebelum ini kuanggap dirimu masih sangat hijau dan mudah tertipu, Siapa tahu masih ada orang lain yang juga dapat kau tipu. Hektometer, Memangnya siapa yang bisa menipu ku jengek Jip-jip dengan pengahnya? Dan apalagi yang kau ketahui? Aku pun tahu, Seorang anak perempuan yang senantiasa menyaru sebagai lelaki, Betapapun ia berlagak tetap membawa sedikit gerak-gerik orang perempuan. Masa gerak-gerikku juga kelihatan. Jip-jip mendeli. Terkadang memang kelihatan, Umpamaka suka merabah rambut sendiri, Itu khas gerakan orang perempuan, Juga tadi, Waktu kau tarik anak sising itu, Bukan kau tarik lengannya, Tapi menarik bajunya. Hektometer, Dasar mati setan, Apapun dapat kau lihat, Oh melejit-jit. Coba, Apalagi yang kau ketahui? Sekarang aku juga tahu, Bila mana dicintai seorang anak perempuan, Wah, Sungguh sangat menakutkan, Ucap Ling Hoa. Dicintai orang adalah kejadian baik, Apa yang menakutkan? Seorang lelaki disukai oleh seorang perempuan, Sudah tentu hal yang menyenangkan dan membanggakan, Tapi bila cinta perempuan itu berubah menjadi dengam, Itu berarti maut baginya. Jip-jip seperti mau bicara, Tapi urung. On Ling Hoa lantas menyambung pula, Kata peribahasa, Cinta yang mendalam juga dapat menimbulkan benci yang luar biasa. Cinta yang dalam, Sungguh kalau bisa keduanya ingin terlebur menjadi satu. Pada waktu benci juga ingin menghancurkannya dan membakarnya menjadi abu. Akhirnya jip-jip menghela nafas, Memang, Seorang perempuan kalau sudah benci kepada seorang, Hal itu memang sangat menakutkan. Tapi, Jika kau minta cuma dicintai tanpa dibenci, Apanya yang menakutkan? Betul juga ucapanmu, Namun jarak antara cinta dan benci seorang perempuan biasanya hampir tidak kelihatan, Apalagi, Bila mana seorang dibenci perempuan, Sungguh dia ingin mencincang tubuhmu dan makan dagingmu. Pada saat dia cinta padamu, Dia juga geregetan dan ingin menggiling dirimu, Mengurung dirimu dan makan dagingmu. Keduanya sama-sama tidak enak. Bila dapat membuat orang perempuan tidak benci padamu dan juga tidak cinta padamu, Itu barulah orang lelaki yang pintar. Habis berkata, Ong Ling Hoa bergelak tertawa hingga terbatuk-batuk. Huh, Tidak perlu kau senang, Jengek jip-jip. Meski simbang tidak baik, Engkau juga tidak lebih baik, Betapapun selamanya tidak mungkin ku suka padamu, Yang jelas benciku padamu juga kelewat takaran dan ingin ku cincang tubuhmu. Sembari mencaci maki ia terus berbangkit, Mendadak ia ke sandung sesuatu, Waktu ia melihat ke bawah, Kiranya Him Miao Ji yang masih menggelepak di situ seperti orang mampus. Hendak kau apakan kucing ini tanya Ling Hoa tiba-tiba. Bila mana dia sadar besok, Tentu akan teringat olehnya kedatangannya bersama Sing Hian, Bukan mustahil Sing Hian sudah memberitahukan tentang namamu juga Sim Long, Tentu dia dapat menerka engkau lah orang yang hendak membuat celaka Sim Long yang asli dan Dan apa? Jip-jip mendelik pula. Demi keselamatanmu di kemudian hari, Seharusnya kau bikin dia takkan sadar untuk selamanya, Ucap Ling Hoa perlahan. Kentut busuk bentak jip-jip. Dasar bangsat, Hendak kau gunakan tanganku untuk membunuh setiap orang yang memusuhimu. Huh, jangan, Jangan kau mimpi. Tidak kau bunuh dia, Kelak engkau sendiri akan menyesal, Ujar Ling Hoa. Waktu datang tadi dia sudah mabuk, Jika sekarang ku bawa dia pergi dan ditaruh di setiap tempat, Besok kalau dia mendusin pasti juga tidak ingat lagi apa yang terjadi tadi. Jika hendak kau lakukan keel begini, Apa mau ku katakan lagi Ujarong Ling Hoa dengan tersenyum getir? Tentu saja tak dapat kau bilang apa-apa, Jengek jip-jip. Segera ia mengangkat tubuh Himmyoji, Tapi segera si kucing memberosot lagi ke lantai. Kucing mampus, Kucing sialan omel jip-jip dengan menyongkol. Sembari mengomel ia mengeluarkan juga sapu tangan untuk mengusap air liur yang mengalir dari ujung mulut Himmyoji, Habis itu sekuatnya ia mengangkat si kucing dan dibawa keluar. Tapi baru dua-tiga langkah, Mendadak ia putar balik, Ujarong Ling Hoa ditutupnya lagi supaya tidak dapat berkutik. Orang yang berlalu lalang di jalan raya sudah jarang-jarang, Cahaya lampu juga guram, Namun di sana-sini masih ada gerombolan pemabuk yang berjalan sempoyongan sambil mengoceh tak keruan, Ada juga yang menyanyi asal nyanyi. Melihat kawanan pemabuk di sana-sini dan memandang pula pemabuk yang dipondongnya, Diam-diam jip-jip merasa gegetun, Orang lelaki sungguh aneh, Mengapa suka mencekoki dirinya sendiri sehingga mabuk seperti babi mampus, Kan mencari penyakit sendiri? Jip-jip sengaja berjalan di bawah umper rumah yang agak gelap agar tidak mencolok mata orang lain, Meski dia ingin membuang si kucing di sembarang tempat, Tapi khawatir juga anak muda itu akan mengalami sesuatu. Sekonyong-konyong dari ujung jalan sana muncul tiga penunggang kuda. Semula jip-jip tidak menaruh perhatian, Tapi di malam sunyi kuda dilarikan secepat ini, Apapun juga agak luar biasa, Mau tak mau ia berpaling memandangnya. Mendingan tidak dipandangnya, Sekali pandang ia jadi melengap. Kiranya penunggang kuda pertama tampak gagah dengan potongan baju yang sangat pas dengan tubuhnya, Bibirnya berkumis pendek, Jelas dia inilah pemilik restoran Wat Pinlo itu. Dan penunggang kuda yang kedua ternyata simulang adanya. Jip-jip melenggong sampai sekian lama, Meski ketiga penunggang kuda sudah lalu dan menghilang dalam kegelapan sana, Dia masih tetap tidak bergerak. Tampaknya ketiga penunggang kuda itu ada urusan penting, Semuanya kelihatan prihatin dan menempuh perjalanan dengan terburu-buru Sehingga tiada seorang pun memerhatikan jip-jip. Setelah termangu pula sejenak, Jip-jip bergumam, Aneh, Mengapa dia juga kenal simulang dan berkumpul bersama dia? Lantas terpikir pula olehnya, Ah, tentu dia mendengar orang delang di restorannya datang seorang simulang, Sedangkan pergaulanku dengan simulang juga sudah banyak diketahui orang, Maka dia sengaja mencari simulang untuk menanyai kabar mengenai diriku. Apalah yang dipikirnya itu memang betul. Tapi sesungguhnya apa yang dibicarakannya dengan simulang? Mengapa kedua orang menempuh perjalanan dengan tergesa? Hendak kemanakah mereka? Hal-hal inilah yang tidak diketahui oleh jip-jip. Diam-diam ia mengomel, Setan ini mengapa mengajak pergi simulang? Bila dalam rapat besar ketang besok simulang tidak sempat hadir, Bukankah segala jerih payahku akan tersiasia belaka? Berpikir sampai di sini, Tak dihiraukan lagi apa yang akan dialami hemi yaoji, Si kucing ditaruhkan di bawah umper rumah, Katanya, Maaf, Salahmu sendiri, Suka ikut campur tetek bengek dan juga suka mabuk-mabukan. Lalu dia tinggal pergi. Tapi baru dua langkah, Segera ia putar balik, Ia membuka baju luar sendiri dan ditutupkan pada tubuh si kucing. Habis itu cepat ia pulang ke hotelnya. Hanya sebentar saja seperginya cujit-jit, Mendadak muncul empat lelaki kekar berbaju hitam dari balik ke gelapan sana, Dua orang ikut ke arah hotel si nona, Dua orang lagi menuju ke tempat hemi yaoji. Kedua orang ini kelihatan gagah, Kekar, Langkahnya gesit dan cekatan. Setiba di depan yaoji dan memandangnya dua kejap, Seorang di antaranya mendepak sekali, Him yaoji bersuara mengeluh dan membalik tubuh, Lalu tidak bergerak lagi. Hektometer, Menghadapi kucing mabuk ini kan tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga, Jengek seorang. Menurut pesan bos, Demikian seorang lagi berkata, Setiap orang yang berada bersama doma itu harus kita awasi secara khusus. Apalah yang dipesan bos kita tentu ada alasannya. Biarlah kita lemparkan dia ke sungai saja untuk umpan ikan, Kata orang pertama. Tidak boleh, Kan menurut pesan bos, Semuanya harus tetap hidup. Baiklah, Mari kita gotong dia pulang. Begitulah kedua lelaki itu lantas mengangkat Him yaoji dan dilarikan ke ujung jalan sana. Pada saat itulah kebetulan ada beberapa pemabuk muncul dari situ, Ada yang lagi menyanyi, Siapakah pendekar Kang Ong nomor satu zaman ini? Iyalah to aku kita Him yaoji. Ketika kedua pihak berpapasan, Mendadak orang itu berhenti bernyanyi dan berseru dengan tertawa, Lihatlah, Di situ ada yang mabuknya lebih hebat daripada kita, Sampai perlu digotong segala. Haha, Sebentar juga engkau akan sama seperti itu, Ujar kawannya. Agaknya kedua lelaki yang menggotong Him yaoji itu tidak suka menimbulkan perkara, Mereka sengaja menghindar ke tepi jalan dan kedua pihak dengan cepat bersimpang jalan. Mendadak salah seorang pemabuk itu berseru, Hai, Tidak betul, Tidak betul. Tidak betul apa tanya seorang lagi. Tampaknya orang, Orang yang digotong itu rada mirip to aku kita. Ah, Tentu matamu sudah kabur. Eh, HM, Rasanya pandanganku memang rada kabur. Tapi apapun juga harus kita memeriksanya dengan jelas, Tiba-tiba seorang mengusul. Dalam keadaan mabuk, Bila mana seorang mengusulkan sesuatu, Biasanya yang lain lantas mendukungnya, Maka serentak mereka berteriak, Betul, Harus kita periksa dia. Maka rombongan pemabuk ini lantas berputar balik ke sana. Melihat kawanan pemabuk itu mengejarnya, Meski tidak diketahui mau apa, Tidak urung kedua lelaki tadi rada gugup, Cepat mereka berlari dengan lebih kencang. Karena mereka lari, Kawanan pemabuk itu lantas mengejar, Seorang malah berteriak, Berhenti, Jangan lari. Makin dibentak, Makin cepat lari kedua orang itu. Tapi mereka menggotong HM, Yauji, Dengan sendirinya kecepatannya terbatas. Belum sampai ujung jalan mereka sudah tersusul, Dan terkepung di tengah. Ada apa, Sahabat kedua orang itu berlagak tabah dan menegur. Dalam pada itu kawanan pemabuk itu sudah mengenali HM, Yauji, Beramai mereka berseru, Aha, Ternyata benar to'ako adanya. Hai, Hendak kau bawa to'ako kami kemana? Lekas lepaskan to'ako kami. Di tengah teriakan orang banyak, Beramai-ramai kawanan pemabuk itu lantas mengerubuti kedua lelaki itu. Karena menggotong orang, Dengan sendirinya kedua lelaki itu tidak mampu menangkis dan balas menyerang, Ketika mereka lepaskan HM, Yauji, Tubuh mereka sudah kena belasan kali genjotan. Biarpun kawanan pemabuk itu tidak menguasai kungfu yang tinggi, Tapi jotosan mereka tidak ringan, Asal kena juga cukup membuatnya meringis kesakitan. Kedua lelaki itu juga tidak tinggi ilmu silatnya, Setelah digenjot belasan kali, Ruas tulang mereka hampir letak, Mana mereka mampu membalas, Maka cepat mereka melarikan diri. Sambil membentak-bentak kawanan pemabuk itu bermaksud mengejar. Tak terduga HM, Yauji lantas melompat bangun. Keruan kawanan pemabuk itu terkejut dan bergirang, Beramai mereka mengerumuninya sambil menyapa, Aha, kiranya To'ako tidak mabuk. Tanpa bicara, Plak-plak, Kontan Yauji menggampar kawanan pemabuk itu, Setiap orang beberapa kali. Tentu saja kawanan pemabuk itu melongot, Sambil memegang muka masing-masing mereka berseru, Oh, ampun, To'ako. Mengapa To'ako menghajar kami malah? Hektometer, Rasanya harus kutambahi lagi beberapa gamparan kepada kalian dan perat si kucing. Kami berbuat salah apa, To'ako salah seorang pemabuk itu coba tanya. Apakah kalian tahu sebab apa aku berlagak mabuk? Kata si kucing. Tidak tahu sahut para pemabuk itu dengan menggeleng. Aku pura-pura mabuk sebab aku justru ingin tahu kedua keparat itu orang macam apa, Di mana sarang mereka? Siapa tahu usahaku ini telah digagalkan oleh kalian. Seketika kawanan pemabuk menunduk dan tidak berani bicara lagi. Nah, apakah hajaranku kepada kalian membuat penasaran tanya si kucing? Oh, tidak, tidak. Hajaran to'ako memang pantas sahut mereka. Bagus, ucap si kucing, Lalu tangannya bergerak lagi, Tapi bukan menghajar mereka lagi, Melainkan setiap orang diberikan sepotong uang perat. Hi, untuk, untuk apakah ini tanya para pemabuk? Meski kalian pantas dihajar, Tapi ketika kalian melihat aku ada kesulitan, Kalian segera menolong tanpa menghiraukan bahaya sendiri, Kalian tetap saudaraku yang baik, Maka harus ku traktir kalian minum arak. Aha, to'ako tetap to'ako, Tetap sebaik ini, Jangankan cuma digampar dua tiga kali, Dibacok dan tubuh dilubangi juga kami rela, Seru kawanan pemabuk itu. Mendadak si kucing terkulai ke tanah dengan lemas. Keruan kawanan pemabuk itu terkejut, Hei, apakah to'ako terluka? Omong kosong, Siapa yang mampu melukaiku sahut si kucing? Aku cuma, Ai, Tubuhku rasanya mabuk benar, Kaki dan tangan terasa lemas. Kembali kawanan pemabuk itu bersorak gembira dan bernyanyi, Aha, Tampaknya biarpun to'ako kita sangat tangkas, Tapi araknya justru lebih. Sudahlah, Jangan kalian ngacau lagi, Sela si kucing. Ingin ku tanya kepada kalian, Apakah kalian melihat Sim Siang Kong, Sim Long, Seru si kucing? Oh, Baru saja Sim Siang Kong lagi mencari to'ako, Sahut seorang. Dan sekarang? Sekarang telah diajak pergi oleh juragan restoran besar itu dengan menumpang kuda. Hah, Pergi dengan naik kuda seru si kucing khawatir. Wah, Celaka, Bisa celaka. Apakah kalian tahu untuk apa mereka pergi dan kemana? Kawanan pemabuk itu saling pandang dengan bingung. Akhirnya seorang bicara, Seperti pergi mencari orang. Mencari siapa desak si kucing? Wah, Mencari siapa? Mana hamba tahu sahut orang itu? Cuma jelas kulihat mereka menuju ke sana, Keluar kota. Buset, Jadi suara kuda lari tadi pastilah mereka, Gumam si kucing. Matelumlah, Meski waktu itu dia mendengar derapan kaki kuda lari, Tapi Jip Jip juga sedang bergumam. Dengan sendirinya waktu itu dia memang setengah mabuk, Hanya mabuknya tidak separah dugaan cu' Jip Jip. Betul, Belum lama mereka melarikan kuda ke sana, Kata orang tadi. Jika ku susu sekarang mungkin masih keburu, Kata si kucing. Baiklah, Saudara, Lekas mencarikan seekor kuda bagiku. Lekas, Boleh kalian merampas atau mencuri, Aku tidak peduli. Sementara itu Jip Jip sudah masuk ke hotelnya. Selama beberapa hari ini pintu hotel itu selalu terbuka siang dan malam. Pelayan menyapa kedatangannya, Namun Jip Jip tidak menghiraukannya, Langsung ia masuk ke dalam dengan hati bimbang. Pada saat itulah mendadak seorang berseru di belakang, Tunggu dulu, Siang Kong di depan itu. Waktu Jip Jip berpaling dengan terkejut, Terlihatlah dua lelaki kekar berbaju hitam berlari masuk, Wajah keduanya mengulung senyum, Tampaknya tidak bermaksud jahat. Tapi Jip Jip lantas melotot dan menegur, Aku tidak kenal kalian, Untuk apa kalian memanggil diriku? Salah seorang berbaju hitam itu menjawab dengan tertawa, Meski hamba tidak kenal, Tapi majikan kami kenal Kongcu. Ada, ada sesuatu urusan beliau ingin menemuimu. Oh, ada urusan apa? Tanya Jip Jip. Ti, tidak ada apa-apa, Beliau cuma mengundang Kongcu ke sana untuk, Untuk minum barang dua-tiga cawan, Tutur lelaki itu dengan agak gelagapan. Jip Jip berkerut kening, Minum marak. Tengah malam buta begini mengundangku minum marak. Hektometer, Kukira majikan kalian pasti. Mendadak teringat dirinya dalam keadaan menyamar, Siapapun tidak dapat mengenalnya lagi, Segera ia berganti suara dan membentak, Siapa majikan kalian? Majikan kami ialah Ouyang. Aku tidak kenal orang si Ouyang, Bentak Jip Jip. Tapi, Tapi majikan bilang kenal Li Kongcu, Maka hamba disuruh. Kalian sudah buta barang kali damperat Jip Jip. Memangnya siap pasili. Orang itu mengamat-amati si Nona beberapa kejap, Lalu saling pandang dengan kawannya, Kemudian berucap dengan ragu, Jangan-jangan kita salah lihat. Keparat. Jip Jip mendamperat pula. Selanjutnya hendaknya lihat lebih jelas bila mencari orang, Tau. Kedua orang itu mengiakan dengan takut-takut. Meski mendongkol, Jip Jip hanya mendengus saja dan tinggal masuk lagi ke dalam sambil menggerutu. Setiba diseram di samping, Terlihat beberapa orang perempuan yang rambut kusut menggotong sebuah ambeng sambil menangis, Amben itu tertutup sehelai kain putih, Agaknya orang mati. Beberapa perempuan itu menangis dengan sangat sedih. Sungguh sial, Ketemu orang mati lagi, Gerutu Jip Jip di dalam hati. Terpaksa ia menepi memberi jalan kepada mereka. Sambil menangis, Kawanan perempuan itu juga membuang ingus, Ketika lalu di samping Jip Jip, Seorang perempuan tua membuang ingusnya dan tepat hinggap di tubuh Jip Jip. Keruan si nona keki setengah mati, Tapi orang lain lagi berduka, Terpaksa ia menahan rasa marahnya, Ia percepat langkahnya dan menerjang ke dalam kamar sendiri. Untung keadaan kamar tidak terjadi sesuatu, Ong Ling Hoa masih berbaring di tempatnya. Karena tertutup Hiat Cu tidurnya, Saat itu Ong Ling Hoa masih tidur dengan nyenyak. Segera Jip Jip menepuk Hiat Cu untuk menyadarkan Ong Ling Hoa, Karena hatinya lagi keki, Tepukannya menjadi agak keras. Kontan Ong Ling Hoa menjerit dan terjaga bangun. Hektometar, enak saja kau tidur, Aku justru mengalami berbagai kesialan di luar, Ong Mel Jip Jip. Eh, apakah kau tahu baru saja Simlong telah pergi? Dari, dari mana aku tahu jawab Ling Hoa. Ku khawatir bila besok dia tidak pulang, Kan usahaku akan sia-sia belaka? Ku kira tidak menjadi soal, Mana dia mau mengabaikan pertemuan besar besok yang jarang terjadi itu. Setelah berpikir, Jip Jip berkata, Benar juga. Selama hidup ini, Hanya ucapanmu ini yang paling mencocoki seleraku. Baiklah, tampaknya matamu masih sepat, Akanku biarkan kau tidur lagi. Terima kasih, kata Ling Hoa, Lalu ia menghela nafas, Ai, sampai tidur juga perlu memohon berkah orang lain, Sungguh kasihan. Jip Jip jadi tertawa geli juga dan tidak menyiksanya lagi. Ia lantas berbaring di depan pojok sana, Tanpa terasa dia terpulas. Nona itu memang sudah lelah, Sungguh lelap sekali tidurnya. Waktu dia mendusin, Ong Ling Hoa ternyata masih tidur. Ia berkerut kening, Lalu tertawa juga. Dengan kemalasan dia berbangkit dan mengulet, Lalu membuka pintu. Sekonyong-konyong seorang menerjang masuk. Keruan Jip Jip terkejut. Waktu diawasi, Kiranya orang ini ialah Sing Hian yang dicemohkan Ong Ling Hoa itu. Cepat Sing Hian berdiri tegak, Matanya tampak merah wajah pucat lesu, Jelas kurang tidur. Jip Jip tahu semalam pasti cukup membuat anak muda itu kapiran. Maklum, putra keluarga ternama Bila kah pernah menderita seperti ini? Apakah kau tidur di luar pintu? Aku tanya Jip Jip. Dengan muka merah Sing Hian menjawab, Pagi-pagi aku sudah datang, Ku dengar suara orang mendengkur di dalam, Ku yakin kalian masih tidur dan tidak berani ku ganggu. Ia melirik sekejap Ong Ling Hoa di sebelah sana, Lalu menyambung dengan tergegap, Sebab itulah aku lantas, Lantas menunggu di luar pintu. Siapa, Siapa tahu aku jadi tertidur juga bersandar pintu. Sampai di sini ia pandang Ong Ling Hoa beberapa kejap, Lalu memandang Jip Jip pula dengan sorot metu menunjukkan rasa keheranan. Dengan tertawa cepat Jip Jip menjelaskan, Keponakan perempuanku ini lagi sakit, Tengah malam perlu dijaga. Orang dalam perjalanan juga tidak membawa pelayan, Terpaksa ku tidur di sini untuk menjaga dia. Rupanya isi hati Sing Hian terungkap oleh ucapan Jip Jip ini, Mukanya menjadi merah, Cepat ia menghiakan. Eh, apa yang ku suruh kau kerjakan apakah sudah dilaksanakan tanya Jip Jip? Sudah, Jawab Sing Hian. Hanya dalam semalam saja sudah ku beritahukan perbuatan jahat Sim Long itu kepada 57 orang dan Sim Long sendiri pasti tidak tahu. Baik, Lantas bagaimana reaksi orang-orang itu setelah mendengar kabar darimu? Anak murid Kepang tentu saja murka, Ada di antaranya menangis sedih, Ada yang hendak mencari Sim Long itu untuk menuntut balas, Terpaksa kubujuk mereka agar bersabar sampai besok. Lantas bagaimana lagi yang lain?